Kisah Abu Jahal Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran, Surat Al-Alaq, Ayat 6-19 Dalam sejarah Islam, Abu Jahal terkenal sebagai orang yang paling menentang dakwah Islam dan membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ia selalu mencari cara untuk menyakiti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baik lewat ucapan maupun perbuatannya Abu Jahal memiliki nama asli Amr bin Hisham Ia adalah keturunan dari Bani Mahsun salah satu suku yang memiliki kedudukan tinggi di kalangan penduduk Quraysh Dahulu kala sebelum terkenal dengan julukan Abu Jahal Amr bin Hisham memiliki julukan Abu Hakam karena dianggap orang yang cerdas bahkan ia termasuk dalam anggota elit di Majelis Quraysh yang hanya bisa dihadiri oleh para tetua Amr bin Hisham ini sangat bijaksana beda dengan pemuda lainnya ya meski usianya masih muda ia banyak membantu memacahkan permasalahan-permasalahan di masyarakat kita Ya benar pantas jika ia dizuluki sebagai Abu Hakam Bapak kebijaksanaan Terima kasih wahai Abu Hakam engkau adalah orang yang sangat baik sifat pemurahmu pasti mewarisi dari ayahmu Terima kasih atas sanjungan kalian silahkan dinikmati hidangannya Namun semua kebaikan yang ditampilkan Abu Jahal itu hanyalah kedok semata agar dirinya disegani oleh masyarakat Mekah Jaman berganti lahirlah seorang laki-laki keturunan dari Bani Hashim yang memiliki keperibadian sempurna Beliau adalah Muhammad bin Abdullah yang telah bertugas sebagai seorang utusan Allah menyebarkan agama Islam sebagai agama Rahmatan Lil Alamin Nabi Muhammad memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi baru kemudian secara terang-terangan kepada masyarakat Mekah Wahai Ahlul Mekah Apakah kalian percaya jika aku mengatakan bahwa aku diutus kepada kalian dengan membahari salah ke Nabianku Yakni mengenalkan agama Islam Penyempurna agama sebelum ini Ya kami percaya kepadamu Wahai Muhammad Engkau adalah Al-Amin Meski begitu hanya sedikit orang yang mengikuti dakwah beliau Ada pun orang yang terusik dengan dakwah Nabi Salah satunya Abu Jahal Keponakan Abu Jahal Al-Masur bin Mukromah Bertanya kepada pamannya perihal Nabi Muhammad SAW Wahai pamanku Apakah engkau menuduh Muhammad sebagai pendusta sebelum ini Wahai keponakanku Demi Allah Sesungguhnya Muhammad adalah Al-Amin Orang yang tidak pernah berdusta Lantas kenapa engkau tidak mau mengikutinya Untuk apa aku mengikuti agama yang dia bawa Aku punya banyak harta Hidupku pun dalam kemuliaan Bani Maksum Aku ingin hidup dengan aturanku sendiri Bukan dengan aturan agama yang dibawa oleh Muhammad itu Jawaban itulah yang membuat Amr bin Hisham Dijuluki sebagai Abu Jahal Yang artinya Bapak kebodohan Menurutnya agama Islam hanya menyulitkan hidupnya Kebencian Abu Jahal terhadap Islam Sangat berdampak kepada kehidupan Nabi Muhammad Berkali-kali ia mencoba menyakiti Nabi Dengan segala upayanya Suatu ketika Nabi Muhammad sedang berjalan menuju masjid Tiba-tiba Abu Jahal menghampirinya Dan melarang beliau sholat Hai Muhammad Siapa yang memperbolehkanmu beribadah di tempat ini Lagi pula Untuk apa sholatmu itu Tak ada gunanya Sudahlah sia-sia saja semua itu Nabi Muhammad tidak menanggapi perkataan Abu Jahal Beliau hanya diam dan bersabar Mengapa engkau hanya diam? Apa engkau takut kepadaku? Hmm Taukah engkau Bahwa aku ini orang yang sangat kaya Pengikutku juga melebihi jumlah pengikutmu Tidakkah semua itu membuatmu segan terhadapku? Abu Jahal berusaha semua menyombongkan kekuasaannya kepada Nabi Muhammad Pada saat itulah turun wahyu berupa ayat Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 6 hingga 8 Ketahuilah Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas Karena dia melihat dirinya serba cukup Sesungguhnya Hanya kepada Tuhan mulah kembalimu Nabi Muhammad memulai sholatnya Tanpa menggubris perkataan Abu Jahal Hal itu membuat Abu Jahal Kesal dan terhina Awas saja kau Muhammad Lain kali tak akan aku biarkan engkau menghina aku seperti ini Kesokan harinya di tempat yang sama Abu Jahal telah menanti kedatangan Nabi Kemana sih Muhammad itu? Aku sudah tidak sabar mencoba kekuatanku Tak lama kemudian Datanglah Nabi Muhammad Tanpa meladeni tingkah Abu Jahal Beliau langsung masuk ke dalam masjid Dan melakukan sholat di dekat makom Ibrahim Abu Jahal menunggu waktu yang tepat Ketika Nabi bersuju Pada saat itulah Dia melancarkan aksinya Awalnya Abu Jahal bermiat melempar batu besar di atas kepala Nabi Namun belum sempat tangannya bergerak Tiba-tiba Ha? Hei Abu Hakam Mengapa kau tidak jadi melempar batu itu ke kepala Muhammad? Padahal tinggal sedikit lagi Tadi aku melihat unta besar di hadapanku Bewarna putih Unta itu membuka mulutnya yang besar Aku kaget sekali Hah? Tidak berhenti sampai di situ Kebencian Abu Jahal terhadap Nabi Muhammad semakin besar Pernah suatu kali Saat Nabi Muhammad bersuju dalam sholatnya? Pasti kali ini tidak akan gagal lagi Abu Jahal berjalan pelan mendekati Nabi Ia berniat menginjak tengkuk Nabi yang sedang bersujud Namun lagi-lagi gagal Ha? Apa yang sedang terjadi wahai Abu Hakam? Mengapa engkau lari terbirit-birit seperti itu? Tak Tadi Sewaktu aku hendak Mencelakai Muhammad Katakan dengan jelas Kami tidak mengerti ujabanku Jadi Tadi sewaktu aku hendak mencelakai Muhammad Aku melihat di hadapan kami Ada parit api dan beberapa sayap Hah? Sungguh? Apa benar sungguhan? Kejadian tersebut menjadi sebab turunnya ayat Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 15 hingga 19 Ketahuilah Sungguh Jika dia tidak berhenti berbuat demikian Nisjaya kami tarik ubun-ubunnya Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya Kalah kami akan memanggil malaikat Zabaniyah Sekali-kali jangan Janganlah kamu patuh kepadanya Dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan Meskipun berkali-kali Abu Jahal mencoba mencelakainya Nabi Muhammad tidak serta merta membenci Beliau malah berdoa Agar dua pemimpin kaum kafir saat itu Yaitu Umar bin Khotob dan Abu Jahal Terketuk hatinya untuk masuk Islam Wahai saudaraku Aku punya ide bagus Selagi Muhammad sedang sholat bersama pengikutnya Aku ingin memberinya hadiah istimewa Hah? Bukankah engkau sangat membencinya? Mengapa sekarang malah memberi hadiah? Ah! Bodoh sekali kalian ini Bukan itu maksudku sebenarnya Jadi begini Bawakan aku kotoran dari ternak peliharaan kalian Yang baunya sangat busuk Aku punya ide bagus untuk Muhammad Oh aku tahu apa yang sedang engkau pikirkan Kemudian salah satu teman Abu Jahal Membawakan kotoran ternak yang dimaksud Ini yang kau inginkan Abu Jahal segera melemparkan kotoran itu Di atas kepala Nabi Muhammad Yang sedang bersuju dalam sholatnya Lihat Muhammad itu Pada saat itu Keadaan kaum muslimin sangat lemah Tidak ada yang berani melawan Abu Jahal dan pengikutnya Ada seorang sahabat yang memberitahukan kejadian itu Kepada anggota keluarga Nabi di rumah Seketika itu juga Putri Nabi Muhammad Yaitu Fatimah Bergegas menuju masjid Setelah Fatimah membersihkan kotoran di atas kepala Nabi Barulah Nabi bangun dari suju dan menyelesaikan sholatnya Ya Allah Hanya kepada engkau Aku menyerahkan keadaan kaum Quraisi ini Bau sekali disini Seperti bau kotoran kambing Apa mungkin ada kambing yang tersesat di sekitar sini? Aku juga heran Mengapa kalian ini tahan beribadah di tempat bau seperti ini? Hei Fatimah Suruh ayahmu mani dulu Sebelum beribadah di tempat cuci ini Aku puas sekali hari ini Ajakan kaum musyrikin itu Sangat menyakitkan telinga setiap orang yang mendengarnya Syukurnya Nabi Muhammad adalah orang yang sangat sabar Beliau memilih untuk pulang Daripada meladeni perkataan orang-orang musyrikin itu Ayo kita pulang nak Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran Salah satunya dalam surat Al-Anfal Ayat 30 Diceritakan sebelumnya Bahwa Abu Jahal berusaha mati-matian Untuk mempermalukan dan mencelakai Nabi Muhammad Tidak hanya itu Ia juga menyiksa para budak yang mengikuti dakwah Nabi dengan kejam Sampai pada akhir hayatnya Abu Jahal mati dalam keadaan kafir Dakwah Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Mendapatkan tentangan keras dari kaum kafir di Mekah Mereka menyerang Nabi dan pengikutnya secara terang-terangan Sebagai pemimpin kaum kafir Abu Jahal adalah otak dibalik semua penyerangan tersebut Saat ini keadaan kota Mekah kacau balau Penyiksaan terjadi di jalan-jalan Tepatnya pada tahun ke-13 masa kenabian Nabi Muhammad mengizinkan pengikutnya Untuk hijrah ke Madinah Rombongan kaum muslimin Berangkat secara berangsur-angsur Diharapkan dengan hijrah ke Madinah Dapat mengurangi penderitaan kaum muslimin di Mekah Kalian berangkatlah dulu Aku akan tinggal disini Sambil menunggu turunnya wahyu dari Allah SWT Untuk hijrah ke Madinah Baiklah kalau begitu Wahai Rasul Mendengar kabar kepindahan kaum muslimin Abu Jahal mulai gusar Dia takut bahwa nantinya Kaum muslimin akan mendapat tambahan Kekuatan yang besar dari penduduk Madinah Untuk menyerang balik mereka Ah ini tidak dapat dibiarkan Kita harus segera menyusun rencana Segera kumpulkan semua kabilah di Darun Naduah malam ini Baik wahai Abu Hakam Majelis dihadiri oleh semua kabilah dari kaum kafir Mekah Atau lebih dikenal sebagai kaum kafir Quraysh Bukannya bagus Muhammad itu pergi dari sini Jadi kita tidak perlu lepot-repot mengusirnya Jebolaskan saja dia ke penjara dan biarkan membusuk di dalamnya Sebentar Saudara-saudaraku kita tidak boleh gegabah Aku memiliki rencana jitu untuk menyingkirkan Muhammad Cepat katakan Wahai Abu Hakam Kami yakin rencanamu itu sempurna Kita kumpulkan para pemuda dari masing-masing kabilah Untuk berjaga di sekitar rumahnya Kita kepung rumah Muhammad saat tengah malam Lalu kita bunuh dia Aku yakin apabila kita bersatu Tidak ada satupun Bani Hashim yang berani melindunginya Bagus juga rencanamu Wahai Abu Hakam Ya kami setuju dengan rencana itu Aku tidak sabar menantikannya Rencana jahat kaum kafir Kurois Telah diketahui Nabi Melalui perantara Malaika Jibril Wahai Muhammad Malam ini jangan tidur di tempat tidurmu Karena sesungguhnya Allah SWT Memerintahkanmu untuk bericara ke Madinah Nabi Muhammad menyuruh Ali bin Abi Talib Untuk berbaring di tempat tidur beliau Inilah strategi yang dilakukan Untuk mengecoh para pemuda kafir Kurois Wahai Ali Tidurlah engkau di tempat tidurku Dan pakailah selimutku Semoga engkau selalu dalam lindungan Allah Baik wahai Rasulullah Pada dua pertiga malam Nabi Muhammad keluar dari rumahnya Sambil membaca serat yasin Atas izin Allah Kebergian Nabi Muhammad tidak terlihat oleh kaum kafir Kurois Sementara itu di sisi lain Wahai Abu Bakar Kita harus segera pergi dari sini Keadaan mulai tidak aman Pasukan Abu Jahal telah mengebung rumahku Baiklah wahai Nabi Sebentar aku siapkan perbekalan untuk kita Nabi Muhammad dan Abu Bakar meninggalkan Mekah Melewati jalur yang tidak biasa dilalui Kemudian mereka bersembunyi di Gua Sur Selama tiga hari tiga malam Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 30 Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Kurois Memikirkan daya upaya terhadapmu Untuk menangkap dan memenjarakanmu Atau membunuhmu Atau mengusirmu Mereka memikirkan tipu daya Dan Allah menggagalkan tipu daya itu Dan Allah sebaik-baik membalas tipu daya Kau Ali Dimana Muhammad Aku tidak tahu dia dimana Katakan Kemana Muhammad pergi Aku benar-benar tidak tahu Sungguh Sial Setelah terkecoh dengan kehadiran Ali Di tempat tidur Nabi Abu Jahal mengerahkan para al-gojonya Untuk mencari Nabi Muhammad Barang siapa yang dapat menangkap Muhammad hidup-hidup Aku beri hadiah 100 ekor unta Hei lihat Di sana ada gua Mungkinkah Muhammad bersembunyi di dalam gua itu Mari kita periksa Bagaimana ini wahai Nabi Tenanglah Wahai sahabatku Janganlah kamu berduka cita Sesungguhnya Allah bersama kita Pada saat itulah Turun Wahyu Allah Surat At-Taubah Ayat 40 Maka Allah menurunkan Ketenangannya Kepada Muhammad Dan membantunya Dengan tentara Yang kamu tidak melihatnya Dan Allah Menjadikan seruan Orang kafir itu Rendah Tidak mungkin Mereka berada Di dalam gua ini Lihatlah Ada sarang laba-laba Di pintu gua Ayo Kita lanjut Pencarian lagi Begitu ya Baiklah Kedua kafir kurais itu Telah terkecoh Allah subhanahu wa ta'ala Telah melindungi Nabi Muhammad dan Abu Bakar Setelah tiga hari Keadaan aman Nabi Muhammad dan Abu Bakar Melanjutkan perjalanan ke Madinah Sejak peristiwa hijrah Nabi Muhammad dan para pengikutnya ke Madinah Tindakan Abu Jahal Semakin semena-mena Terlebih Kepada para budak Berani-beraninya Kalian melawanku Dan mengikuti Ajaran Muhammad Dungu itu Sekarang Rasakan akibat Perbuatan kalian Ya Allah Hanya kepada Muhammad berserah Aku tidak akan Berhenti Sampai kalian Mau keluar dari Islam Demi Allah Aku tidak akan Keluar dari Islam Berani sekali Kau melawan tuanmu Dasar budak Tidak tahu diuntung Ambilkan aku Tombak itu Karena engkau Tidak mau murtad Engkau juga Akan aku hukum Sama seperti Suamimu Tidak ada yang Bisa menggoyahkan Keimananku kepada Allah Termasuk engkau Tuan Banyak bicara Kau ini Pasangan suami istri Yasir dan Sumaya Meninggal akibat Siksan berat Yang dilakukan Oleh tuan mereka sendiri Abu Jahal Benar-benar Tidak memiliki Hati Nurani Sekarang Giliranmu Wahai bocah Kalau kau Tidak mau keluar Dari Islam Nasibmu Sama seperti Kedua orang tuamu Katakan Tadi aku Tadi aku memilih Mati Seperti kedua Orang tuaku Amar sangat menyesal Atas apa yang telah Diperbuatnya Ia bertekad untuk Mencari Nabi Muhammad Dan meminta ampun Kepada beliau Dakwah Nabi Muhammad Disambut baik oleh Kaum Ansor Penduduk asli Kota Madinah Meskipun telah Berhijrah Kaum kafir Kurais Masih suka Mengganggu Dan merampas Harta kaum muslimin Suatu ketika Kafilah dagang Kafir Kurais Yang dipimpin oleh Abu Sofyan Pergi ke Syam Saat pulang Melewati Madinah Muncul Ketakutan mereka Posisi kita Sedang tidak aman Pergilah Enggak ke Mekah Untuk minta bantuan Sebelum Harta perniagaan Kita habis Didampas kaum muslimin Di Madinah Kesempatan ini Tidak disiasiakan Begitu saja Oleh pihak muslimin Demi membalaskan Perlakuan Kaum kafir Kurais Selama ini Kaum muslimin Yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berperang Melawan kaum kafir Kurais Di Lembah Badar Di tengah Peperangan yang berkecamuk Ada dua orang Pemuda pemberani Dari kaum Ansor Yang mencari Abu Jahal Mereka bernama Mu'ad Dan Mu'awiz Bin Afrah Wahai Paman Apakah Paman Tahu Abu Jahal? Ya Aku mengenalnya Ada perlu apa Kalian dengannya Saya dengar Abu Jahal selalu Berusaha Menyakiti Nabi Muhammad Selama di Mekah Ami Allah Saya ingin membunuhnya Hah? Tunggulah sebentar Aku akan menunjukkannya Nah Itu dia Abu Jahal Ayo Kita maju Serbu Walaupun pada akhirnya Kedua kakak beradik itu meninggal Mereka tetap berjasa Dalam melukai Kaki Abu Jahal Menjelang kematiannya Abu Jahal Tetap menghina Islam Di akhir perang badar Abdullah bin Mas'ud Berhasil melumpuhkan Abu Jahal Setelah pemimpin mereka terbunuh Kaum kafir Kurois Tercerai berai Perang berakhir Dengan kemenangan Di tangan kaum muslimin Wawawalam Bisawab Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya